Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend Seperti yang kalian tahu, OPPO belum lama ini meluncurkan HP OPPO A76 dengan teknologi SuperVOOC 33W Dalam peluncuran ini, Aryo Medianto selaku PR Manager OPPO Indonesia memberikan penjelasan tentang teknologi SuperVOOC dan teknologi baterai yang biasa dan beberapa alasannya mengapa teknologi SuperVOOC tidak bisa masuk dengan HP yang tidak mendukungnya Nah, untuk mengetahui penjelasannya, kalian bisa tonton video ini sampai habis Oke, ini adalah perbedaan antara regular charging dan VOOC Karena sudah ada yang nyinggung-nyinggung VOOC Saya sudah mempersiapkan slide ini untuk, pasti ada yang banyak nanti Oke, regular charging baterainya adalah single cell 5000 mAh dengan mungkin cable-nya itu low capacity dan juga adapter yang biasa aja ya, pasti 3V 11A Sementara untuk SuperVOOC 33W, baterainya akan dibagi menjadi 2 2500 dan 2500 2 cell dan pasti adalah, kabelnya adalah high capacity yaitu VOOC cable dan juga adapternya memiliki MCU atau Micro Controlling Unit Jadi nanti iseng aja, biasanya sih yang pakai VOOC kapok kalau adapternya hilang Karena pasti saya pastikan adapter 33W SuperVOOC juga akan harganya lebih mahal dari adapter 33W charging yang biasa Kenapa? Karena memang di SuperVOOC, di teknologi kita, kita pasti ada chipnya disitu Chipnya yang berfungsi untuk mengatur dayanya Seberapa besar yang dibutuhkan oleh perangkat Kenapa? Karena kadang-kadang kita juga memiliki perangkat adapter SuperVOOC Kemudian ada temen kita yang mungkin pinjam ya Dengan kapasitas charging 18W atau mungkin 10W dan lain-lain Nah itu sebenarnya kompartible Karena ada prosesor yang mengatur Nanti mereka akan berkomunikasi Apakah ini perangkat ini mengkonfirmasi bahwa dia adalah 33W? Kalau iya, adapter akan memberikan daya 33W ke seluruh bagian perangkat smartphone Kalau tidak adapter akan membaca ini berapa sih watt-watt yang dibutuhkan oleh si perangkat ini Apakah 18W? Jadi mereka akan memberikan 18W kekuatan untuk perangkat smartphone yang dipakai Walaupun menggunakan teknologi SuperVOOC Nah yang jadi salah pengertian adalah kadang-kadang di pengguna OVO gitu Dia punya charger 18W, terus dia beli SuperVOOC dan berharap itu jadi cepat Nah itu yang salah Jadi nggak bisa ya SuperVOOC adalah sebuah ekosistem Jadi dibutuhkan antara adapter, kabel, juga ada baterai dan juga handphone Yang memang sama-sama dalam ekosistem SuperVOOC Seperti itu OVO 76 sendiri sudah bisa kalian beli Baik offline ataupun online dengan harga 3 jutaan Nah sekian video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa baca informasi teknologi lainnya di nextrend.com Follow social media nextrend Subscribe channel nextrend Nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya Gue Ziyan Fajrin, bye